Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel Untuk video kali ini saya masih akan menggunakan STB HG680P Yang akan saya flash lagi dengan firmware Fiber Home Yang sebelumnya sudah saya flash dengan firmware lain Langsung saja kita siapkan peralatan dan bahannya untuk flash STB ini Untuk alat dan bahan Satu kabel USB mail-to-mail Yang kedua adalah laptop atau PC Yang ketiga adalah STB HG680P beserta adapter Untuk bahannya USB Burning Tool atau UBT Yang kedua adalah driver Yang ketiga adalah firmware Fiber Home Untuk USB Burning Tool driver dan firmware Fiber Home Teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi Untuk flash STB ini saya menggunakan metode USB Burning Tool Setelah semua bahannya sudah lengkap Langsung saja kita installkan USB Burning Toolnya Kemudian kita ke tahap selanjutnya yaitu tahap flashing Pertama kita buka software Burning Toolnya Yang sudah kita installkan di laptop atau komputer tadi Kemudian kita klik import di file di sebelah pojok kiri atas Teman-teman diarahkan ke folder kita Kemudian kita pilih saja file image firmware HG680P yang sudah didownload tadi Untuk settingan konfigurasinya seperti biasa Kita hilangkan checklist di iris bootloadernya Karena bootloadernya masih kita pakai Dan untuk iris flash kita biarkan saja Checklistnya lalu kita klik start Kemudian kita beralih di bagian STB HG680P STB dalam keadaan off Kemudian adapter kita tancapkan terlebih dahulu ke terminal listrik Untuk USB mail-to-mail kita tancapkan ke USB laptop terlebih dahulu Yang terakhir kita akan hidupkan STBnya Dan pada saat menekan tombol power STB HG680P Harus bersamaan dengan menancapkan USB mail-to-mail ke USB 2 STB HG680P Dan bila nanti sudah terhubung antara laptop atau PC Dengan STB HG680P Maka tampilannya akan seperti ini Proses flashing sedang berjalan Tunggu sampai 100% ya teman-teman Setelah proses flashing selesai Kita stop di software USB burning tool Kemudian kita lepas USB mail-to-mail Dan kita matikan STBnya Kemudian kita setting STBnya dengan menggunakan TV Setelah semua kabel sudah terhubung dengan TV Kemudian kita nyalakan STBnya Dan nanti tampilannya akan seperti ini Installing apps, please wait Kita tunggu saja karena memerlukan waktu lumayan lama Sampai 100% ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Kalau install apps sudah 100% Silahkan di restart STBnya Dengan cara tekan agak lama tombol standby di remote Kemudian akan tampil 2 opsi pilihan Matikan daya dan mutar ulang Teman-teman bisa pilih mutar ulang Nanti setelah restart Tampilannya masih installing apps, please wait Tunggu sampai selesai ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Kalau muncul tulisannya seperti ini Klik OK saja di remote-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan selanjutnya kita geser-geser ke kanan dengan menggunakan remote-nya Dan kemudian kita hubungkan internetnya dengan STBnya Kita bisa menggunakan kabel Bisa juga kita koneksikan wifi kita dengan wifi dari STBnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.